Pemirsa ratusan siswa sekolah bedengah kejuruan negeri SMKN di Kota Semarang, Jawa Tengah terpapar COVID-19 jalan persiapan belajar tata buka. Para siswa diduga terpapar dari kunjungan keluarga ke asrama sekolah. Adanya kelas terbaru sekolah membuat Kota Semarang tetap bertahan dengan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Baru-baru ini 179 siswa SMKN di Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 usai dilakukan swab tes jalan persiapan belajar tata buka. Dari ratusan siswa tersebut 152 siswa melakukan isolasi mandiri, 22 siswa harus menjalani isolasi di gedung BPSDMD Serondol, Semarang, dan 5 diantaranya dinyatakan negatif COVID-19 usai dilakukan swab ulang. Guna menghindari penyebaran virus di lingkungan sekolah, kegiatan sekolah ditutup selama dua hari. Tugas juga melakukan penyemprotan cairan desinfektan. Guna menghadapi lonjakan kasus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pimpinan daerah sebelum tanggal 9 Desember harus menyiapkan tempat isolasi yang terpusat. Sebelum tanggal 9 kita harapkan setiap kabupaten kota sudah punya satu tempat yang akan dipakai sebagai tempat isolasi yang terpusat gitu. Kalau saya oke aja. Di Banyumas dipakai juga punya kita oleh kabupaten Banyumas. Ganjar menambahkan untuk wilayah Semarang dapat menggunakan gedung di klat Serondol milik Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan wilayah Solo, Asrama Haji Donohudan juga bisa digunakan. Dengan adanya tempat isolasi terpusat tersebut diharapkan dapat menghindari penyebaran virus atau klaster rumah tangga yang sampai saat ini menjadi pemasok tertinggi jumlah penderita COVID-19 di Jawa Tengah. Di Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi melaporkan.